Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam topik hot news dan kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik dan menurut saya lucu. Untuk itu saya mau mencari seorang pengamat ekonomi, seorang Andre Vincent Menas, karena biasanya beliau ini sering membahas ha-ha aktual seperti itu, yaitu tentang utaf BUMN dan kebingungan data di insansi pemerintah. Oke, Mas Andre, beberapa hari yang lalu kita melihat ada tayangan suatu televisi, ada pihak dari BUMN, kemudian keuangan, juga ada seorang politisi. Sebetulnya bagi saya ini satu-satunya biasa saja, perbedaan pendapat itu menurut saya adalah sah-sah saja, tapi pada saat satu insansi pemerintah dengan insansi pemerintah yang lain berbeda data tentang hutang, bagi saya aneh. Ini versi kementerian BUMN, katanya hutangnya BUMN adalah Rp1.500 sekian, tapi dari kementerian keuangan mengatakan Rp3.000 sekian gitu ya. Rp6.000 dikurangin hutang. Nah, ini sudah tinggal Rp3.000 gitu ya. Kita tidak membahas yang ditulis adian Nabi Tupulu, tapi kita membahas, ini loh, dua kementerian mempunyai data yang berbeda. Pertanyaannya begini, polisi dari pemerintah tentang finansial atau keuangan, itu kan basicnya kan data. Pada saat data ini berbeda, bagaimana itu bisa terjadi? Iya, Mas Rudi, memang polisi itu harus berbasis data dan fakta ya, interpretasi di situ untuk mengambil akar ke depan. Nah, perbedaan data ini bisa macam-macam sebabnya. Apakah data yang diambil oleh kementerian BUMN dan oleh kementerian keuangan itu berbeda tanggal tutup bukunya? Iya, bisa. Kadang-kadang ada yang tutup buku akhir tahun lalu, ada juga yang masih progress unaudited atau talpon keuangan yang belum diaudit per kuartal. Apakah kuartal 1, kuartal 2, atau semesteran. Nah, sekarang ini sudah bulan Juni, tapi mungkin belum tutup buku. Nah, apakah yang diambil oleh teman-teman di kementerian BUMN itu yang kuartalan? Dan bagaimana dia bisa sampai pada angka itu? Itu juga mesti dijelaskan. Berarti kalau begitu, saya minta maaf nih Pak, berarti kementerian BUMN tidak mengirimkan orang yang cepat. Ya, kenapa? Pada saat wakil dari kementerian BUMN ditanya, per kapan angka 1.500 triliun itu, dia tidak bisa menjawab. Sedangkan dari kementerian keuangan, FOM, ini data per 31 Desember 2019. Kementerian BUMN, tetap khususnya, muter-muter ya jelas gitu. Artinya, saya setuju dengan masyarakat, kalau pada saat tutup bukunya berbeda, bisa juga angkanya berbeda. Tapi pada saat ini ditanya tidak tahu, orang akan bertanya-tanya ini. Ya, betul. Dan ini menurut saya Pak, mohon maaf. Ini akan menyangkut public trust, mas gimana? Ya, persis. Karena ini lembaga pemerintah otoritas yang resmi kan, jurubicara kedua, jurubicara kementerian BUMN. Perbedaannya 2.000 triliun, mas. Ya, itu signifikan sekali. Pada baiknya memang dalam satu lembaga pemerintah itu, berkoordinasi dulu lah. Bicara dulu, karena data ini ke data angka, angka itu harus presisi. Dan kalau datanya itu keuangan, itu pun harus audited. Harus yang sudah diaudit. Jadi angkanya memang seharusnya persis. Harus sama, begitu ya. Jadi saran Anda seperti itu ya? Ya. Harus ada komunikasi itu. Komunikasi, koordinasi lah antara lembaga pemerintah. Atau mereka juga sering ketemu dan rapat sebelum bersuara kepada publik. Begitu. Mas Andri, apakah ini mengkonfirmasi, apa namanya, keperhatian banyak orang, termasuk saya juga ya, bahwa komunikasi publik pemerintah ini sedang ada masalah. Mas Andri, gimana? Saya setuju dengan hal itu, karena ini penting sekali. Karena membangun persepsi, membangun saling pengertian, membangun saling percaya. Itu kan lewat komunikasi. Tapi kalau strateginya aut-autan juga menjadi berantakan semua. Persepsi yang diterima oleh publik juga menjadi kacau balau, kan? Apalagi kalau bicaranya soal angka, angka-angka keuangan yang harusnya sudah diaudit, harus persis angka-angkanya. Ya. Ini mungkin kita hanya fokus masalah data nih, Mas. Kalau masalah pengangkatan komisaris, direksi, dan sebagainya, mungkin kita bahas dalam kesempatan yang berbeda ya. Tapi memang ada beberapa orang yang agak bingung dan akhirnya menimbulkan degradasi publik trust terhadap pemerintah. Bagaimana mungkin dua lembaga pemerintah mempunyai angka yang berbeda gitu ya. Itu mungkin juga, Mas Rui, cerminan dari karut-marutnya pengelolaan BUMN kita saat ini. Itu akan dicerminkan dengan data-data yang juga acak adut, yang aur-auran gitu loh ya. Sehingga kalian bisa dipegang. Jadi bukan berarti hanya untuk ini ya, Pak ya? Iya, tapi juga kementerian sebelumnya bisa juga ya? Iya, ini kan lagi dibereskan. Dan proses pemberesan, kita juga mesti kasih waktu, fair juga. Proses pemberesan ini juga perlu effort, tanda putih, artinya mungkin banyak hiding agenda, banyak juga data-data yang tidak disampaikan apa adanya, tapi ada apanya gitu. Jadi ini yang mesti dibereskan juga. Kalau saya menyitir tulisan Anda tentang lemaknya sedang dibuang nih, ototnya diperkuat gitu. Kalau bagaimana kita memperkuat otot pada saat asupan datanya tidak benar, gimana nih, Pak? Ya justru itulah tantangannya. Kita bisa bayangkan bagaimana perbetulan kepentingannya saat mau terjadi merger atau akuisisi di antara perusahaan. Perbedaan kepentingan, Mas Rudi adalah direksi perusahaan yang mau diamputasi misalnya. Itu pasti ada semacam retaliasi. Retaliasi ada yang terbuka, ada yang tertutup. Silent retaliation. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Menyembunyikan data, menyampaikan data yang tidak benar. Sehingga keputusan Anda juga membingungkan. Baik, jadi sahabat Indonesia, apa yang diterahkan oleh Mas Andri tadi bahwa, yang pertama adalah data itu adalah vital. Kemudian yang kedua, komunikasi dua instansi pemerintah itu juga sangat vital. Oke, sekarang Mas Andri, apa yang Mas Andri sarankan untuk menghadapi silang sekarut masalah data ini? Iya, ini memang harus ada koordinasi yang ketat sekali kalau soal data ini. Karena ini penting. Ini kan badan usaha BUMN ini. Dan basisnya adalah laporan-laporan keuangan itu harus akurat. Dan memang koordinasi dengan Menteri Keuangan atau curu bicaranya masing-masing itu harus satu bahasa. Supaya komunikasi ke publik pun menjadi seirama, harmonis, dan tidak menimbulkan kebingungan. Dan tapi di lain pihak juga, Mas Andri, kita mesti fair juga. Mesti sadari bahwa proses di Kementerian BUMN ini saya perkirakan ini memang lagi proses restrukturisasi. Atau mungkin juga perlu direstrukturisasi posisi jurubicaranya juga mungkin, Mas. Supaya ada keyakinan publik gitu loh ya. Karena saya melihat yang kemarin itu kurang gitu loh. Sehingga kurang meyakinkan, sehingga masyarakat juga merasa kok aneh ya. Begitu loh. Ya sayang sekali kadang padahal Pak Erick Thohir dengan Ibu Sri Mulyani kan baik sekali koordinasinya. Setelah personal ya mereka. Dan memang harusnya diturunkan ke bawah juga. Harus bisa berkomunikasi dengan baik. Proses restrukturisasi itu memang bukan satu hal yang mudah. Banyak perbetulan kepentingan pastinya. Karena bukan hanya sekedar struktur, tetapi ada relasi di dalam struktur itu. Nah relasi-relasi inilah yang seringkali menghambat restrukturisasi itu. Kepentingan perbetulan, kepentingan antar direksi, antar komisaris, antar orang-orang yang menitipkan direksi atau komisaris itu. Sehingga permainan inilah yang harus dicermati dan betul-betul disikapi dengan sangat-sangat hati-hati. Tetapi jangan berhenti, jangan takut. Karena seringkali di dalam upaya untuk retaliasi itu ditimbulkan lah macam-macam hoax, macam-macam ancaman-ancaman. Itu hal-hal yang biasa di dalam satu proses restrukturisasi. Jadi diperlukan salah satunya dalam proses restrukturisasi itu adalah jurubicara instansi yang smart gitu ya. Yang bisa menyerap kepentingan dari instansinya sehingga bisa disuarakan publik dengan tepat. Dan mengerti pesan apa yang harus disampaikan pada publik. Oke, terima kasih Mas Andri. Sahabat Indonesia, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahnya adalah di negeri ini memang PR terbesar adalah masalah data. Data ini memang sangat memperhatinkan dan mudah-mudahan dalam waktu ke depan ada perbaikan masalah data ini sehingga integrasi data apalagi dua instansi pemerintah itu bisa diperbaiki. Itu pertama. Yang kedua adalah dalam rangka restrukturisasi secara komprehensif di BUMN itu salah satunya adalah komunikasi. Ditingkatkan terutama jurubicara juga harus mempunyai suatu kepekaan atau kepandaian, kecerdasan, menyampaikan pesan. Sehingga publik trust itu semakin tinggi dan masyarakat tidak dibuat bingung begitu ya. Persis. Oke. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita ketemu lagi dalam diskusi berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.